Halo guys, selamat datang kembali di channel bang underscore ho 10 Oke guys, pada video kali ini gue akan kembali menjelaskan cara mengatasi notifikasi pada iphone ya guys Jadi bagi teman-teman yang kesusahan selalu menanyakan di dalam komentar maupun langsung DM di sosial media gue guys Dengan catatan, iphone teman-teman bukan iphone bypass ya guys Jadi penjelasan ini bagi teman-teman yang iphone biasa bukan iphone bypass Oke Jadi untuk penjelasannya setelah yang berikut ini Oke guys Jadi untuk mengatasi notifikasi pada iphone baik di Instagram ataupun WA dan yang lain sebagainya Otomatis, oh teman-teman di setelan Jadi ini intinya yang paling universal ya guys Mungkin teman-teman udah pernah mencoba tetapi Oh bisa jadi masih tetap Belum bisa muncul, belum fix Oke Dan dimana teman-teman bisa pilih yang Oh dari setelan tampilan perhatian jauh Dan untuk setiap aplikasi itu sendiri ya guys Jadi Oh harusnya setiap aplikasi itu sendiri harus Oh disertai di gaya pemberitawan ini Di setiap aplikasi harus ada sepandung bunyi dan tanda Biasanya nanti akan muncul pop up, notifikasi langsung guys seperti itu Dan jika teman-teman pun iphone nya dalam keadaan terkunci Biasanya tetap bisa masuk ya guys seperti itu Oke Jadi ini bukan iphone bypass ya guys Seperti itu Kalau iphone bypass otomatis teman-teman harus jelurik dan Menginstasi dia lah Palingan kayak gitu Oke Kita fokus lagi Jadi untuk Di Itu cara yang sangat universal ya guys Mungkin teman-teman juga Udah pada tau Dan Banyak Sekali yang Belum tau juga karena Di ios Atau sistem itu sendiri Biasanya harus di restart Di cara yang kedua yaitu Teman-teman harus Meng-uninstall Terlebih dahulu Misalkan Biasanya Benda itu terjadi di salah satu Aplikasi sosial media teman-teman Misal teman-teman Ada Di Troublenya Mengalami pada Aplikasi instagram Dan teman-teman bisa di Uninstall dahulu Dan kemudian Semisal teman-teman sudah di Uninstall Teman-teman baru Di setel ulang Pengaturan ya guys Teman-teman masuk Pengaturan dan Kemudian teman-teman pilih yang umum Dan pilih scroll yang kebawah Atur ulang Pilih yang atur ulang Pengaturan guys Jadi seperti itu guys Untuk Kau kembali Bisa Akses notifikasi Dan kembali normal Seperti itu guys Jadi Gue udah praktekkan Sebelumnya di iOS 13 dan 14 ya guys Pada iPhone teman gue Dan Soalnya teman gue Kebingungan Dan gue coba Kebanyakan Vick 100% Bekerja ya guys Seperti itu guys Jadi bagi teman-teman Yang belum bisa Masih sama Jadi kan nanti kan setelah Di Setelah ulang pengaturan Dan Udah di uninstall Otomatis kan harus Mendownload aplikasi Yang teman-teman di uninstall Jadi setelah di uninstall Teman-teman Jika Membukanya pertama kali Otomatis akan Memunculkan pop up Mengakses notifikasi Seperti itu ya guys Teman-teman tinggal Tekan yang Allow Atau diizinkan gitu guys Jadi Intinya penjelasannya Seperti itu Akan tetapi Jika Teman-teman Bener-bener Emang Tidak bisa Mengakses Notifikasi Ya langkah terakhir Teman-teman harus Di Restore Tetapi Gue saranin File file Dan Foot Atau foto-foto Yang ada di Galeri iPhone Teman-teman Teman-teman harus Di backup terlebih dahulu Karena Otomatis Kalau di restore Akan kembali Ke setelan Fabrik ya guys Jadi akan Data-data akan hilang Kecuali yang terbackup Di ICloud Ataupun di Google Drive Seperti itu Karena sudah terbackup Atau tersimpan pada Cloud Nya masing-masing Yang teman-teman pakai Seperti itu guys Oke Jadi Penjelasannya Seperti itu aja Kurang lebihnya Saya memaaf Jadi jika Ada teman-teman yang Masih Bingungan Juga bisa Menanyakan Di dalam Komentar Atau bisa Men-DM Yang langsung Di Instagram Gue ya guys Gue cantumin Di deskripsi Video gue ini Dan Jangan lupa Tekan tombol Subscribe ya guys Atifin loncengnya Biar Teman-teman Selalu update Video dari gue Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you guys